Jenderalun jenazah Yusniyati Malim Pardosi binti Malim Pardosi telah tiba di kota Subulusalam pada Sabtu 15 April 2023 setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 6 jam. Jenazah Almarhumah Yusniyati dibawa dari Bandara Kuala Namu Medan Sumatera Utara dengan ambulan jenis APV milik Lazismo Perserikatan Muhammadiyah Kota Subulusalam. Jenazah Almarhumah Yusniyati sampai di Masjid Asilmi atau Masjid Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila Kota Subulusalam Jalan Tegu Umar sekitar pukul 18.00 lewat 2 waktu Indonesia Barat. Pantauan Serambinius.com puluhan masyarakat antusias menanti kedatangan jenazah mahasiswi kota Subulusalam yang wafat saat menempuh pendidikan di Kairu, Mesir pada selasa 11 April 2023 pukul 21.00 lewat 20 waktu Indonesia Barat tersebut. Almarhumah Yusniyati Malim akan disalatkan terlebih dahulu di Masjid Asilmi Kota Subulusalam. Selanjutnya, jenazah akan dibawa ke rumah orang tuanya di Desa Dah, Kecamatan Rundeng, Kota Subulusalam. Sesuai rencana Almarhumah Yusniyati Malim akan dikebumikan di bumi wakaf umat pondok modern Darur Rahmah Sepadan, Kecamatan Rundeng, Kota Subulusalam. Haji Rashid Banjin menyampaikan beberapa alasan sehingga Almarhumah Yusniyati layak menempati pemakaman pondren Darur Rahmah Sepadan. Almarhumah Yusniyati Malim, Kecamatan Rundeng, Kecamatan Rundeng, Kecamatan Rundeng, Kecamatan Rundeng. Almarhumah Yusniyati Malim, Kecamatan Rundeng, Kecamatan Rundeng, Kecamatan Rundeng, Kecamatan Rundeng. Pertama, kata Ustaz Rashid, karena mendiang Yusniyati merupakan alumni pontren Darurahma pertama yang melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah. Sehingga Yusniyati selama ini menjadi duta pontren Darurahma yang diharapkan ke depan dapat memotivasi para santri. Namun Yusniyati syahid dalam menuntut ilmu tepat saat menjalani pendidikan semester terakhir di Universitas Al-Azhar Cairo, Mesir. Kedua, karena merupakan duta, maka dimakamkan di lokasi pontren agar selalu dikenang oleh santri dan alumni PMDR Sepadan. Alasan lain berdasarkan kesepakatan pihak keluarga dan pimpinan pondok yang mengikhlaskan Almarhumah Yusniyati dimakamkan di komplek pesantren. Karenanya diputuskan jika jasad Almarhumah Yusniyati akan dimakamkan di bumi wakaf umat PMDR Sepadan, Kecamatan Rundeng, Kota Subulus Salam. Selain itu, sebagai bentuk penghargaan akan ditabalkan nama Yusniyati Pardosi menjadi nama salah satu gedung di pondok pesantren Darurah Masepadan, Kecamatan Rundeng, Kota Subulus Salam. Menurut Ustadz Haji Rashid Bancin, pemakaman di bumi wakaf umat pontren Darurah Masepadan, Memiliki alasan kuat yakni kiprah dan perannya bagi yayasan. Dikatakan selain Yusniyati, ada dua tokoh lain yang juga dimakamkan di bumi wakaf umat pondok modern Darurah Masepadan. Pertama yang dimakamkan di bumi wakaf umat pontren Darur Rahmah adalah Ustadz Basyarudi Ustadz Rashid selaku tokoh imam kampung pada saat pembukaan pondok modern Darur Rahmah Sepadan lalu ikut serta setiap ada musyawarah di awal pergerakan pesantren Kecuali itu Ustadz Basyaruddin merupakan alumni Dayah Darussalam Labuhan Haji yang didirikan Sheikh Muda Wali Al Khalidi Atas pertimbangan kiprah dan perannya terhadap pesantren Darur Rahmah inilah maka jasad Ustadz Basyaruddin dimakamkan di bumi wakaf umat lalu tokoh kedua bernama Suharsono yang merupakan lurah atau kepala desa saat Ustadz Rashid bertugas sebagai da'i perbatasan Suharsono memiliki banyak gagasan serta ide yang disumbangkan untuk pendirian pondok pesantren Darur Rahmah bahkan kata HRB, sapaan akrab Ustadz Rashid, harta benda almarhum Suharsono yang bernilai miliaran rupiah diwakafkan di pondok modern Darur Rahmah Sepadan Suharsono menurut HRB mewakafkan hamparan tanah, kebun karet dan kelapa sawit hingga satu unit eskavator untuk pondok modern Darur Rahmah Sepadan Atas kiprah, peran dan dedikasinya ini, nama almarhum Suharsono ditabalkan menjadi sebuah nama gedung di pondok modern Darur Rahmah Sepadan Pondok modern Darur Rahmah Sepadan adalah salah satu daya atau pondok pesantren termuda di kota Subulus Salam didirikan pada bulan Juni 2011 dan mulai menerima santri pada bulan Juli 2012 kini usianya yang ke-8 tahun di usia itu, PMDR Sepadan sudah tampil sebagai salah satu daya terbaik di kota Subulus Salam dengan nilai akreditasi A bersama dengan empat daya lainnya yang sudah berusia lama PMDR menjadikan pondok modern Darur Salam Gontor sebagai rule model dalam pengelolaan sistem pendidikan termasuk dalam format Kuliatul Mu'alimin Al-Islamiyahnya Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.